Dengan meningkatnya jumlah kasus penyakit demam berdarah di wilayah Banyuwangi membuat Bidokes Polda, Jawa Timur gencar melakukan fogging di wilayah hukum Mapolresta, Banyuwangi selama 3 hari berturut-turut. Dan hal ini dilakukan untuk mencegah gigitan nyamuk Aedes aegypti sejak dini di kalangan anggota kepolisian. Terhitung sejak hari Minggu, Bidokes Polda, Jawa Timur melalui Rumah Sakit Bayangkara Bondowoso gencar melakukan fogging atau pengasapan di seluruh titik yang berada di wilayah hukum Polresta, Banyuwangi. Semua ruangan dari luar maupun dalam kantor polisi, tak terkecuali ruang tahanan, juga dilakukan pengasapan oleh petugas. Gorong-gorong serta gudang penyimpanan yang ditengarai menjadi sarang jentik-jentik nyamuk demam berdarah juga tak luput dari pengasapan. Meski berlangsung dalam hitungan menit, namun ketebalan asap fogging dipastikan bisa langsung mematikan sarang nyamuk hingga ke akarnya. Anggota Rumah Sakit Bayangkara, Bripka Visay Sudian menjelaskan, setidaknya ada 34 titik baik kantor maupun sejumlah fasilitas milik Mapolresta maupun Mapolsek dalam giat rutin yang diadakan setiap 2 kali dalam setahun. Sebanyak dua regu yang masing-masing terdiri dari 4 personil diterjunkan dalam kegiatan fogging kali ini. Fogging ini dilakukan sebagai pencegahan dini penyakit demam berdarah bagi anggota kepolisian, mengingat kasus DPD di Banyuwangi mengalami peningkatan sejak awal tahun 2022. Sehingga fogging kali ini juga sarana menciptakan rasa aman bagi anggota kepolisian saat menjalankan tugas dalam melayani masyarakat. Kita melaksanakan kegiatan fogging di wilayah hukum Polresta Banyuwangi. Ada sekitar kurang lebih 34 titik di wilayah hukum Polresta Banyuwangi, termasuk TK Prayangkari, polsek-polsek di wilayah Banyuwangi, Polresta Banyuwangi, kediaman dan rumah dinas asrama polisi ke kediaman ke Polresta. Jadi kita melaksanakan fogging setiap tahun dua kali untuk rayonisasi rupa sakit bayangkara. Harapannya untuk pelaksanaan kegiatan ini, anggota yang bertugas di wilayah Polresta Banyuwangi terhindar dari DPD, demam berdarah dari Nyamu Aide Zagepti, sehat dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat. Polsek Genteng menjadi dua tempat terakhir untuk giat fogging pada hari Rabu kemarin. Setelah selesai petugas, bertolak menuju polsek kali baru dan menyelesaikan tugas pengasapan terakhir di Banyuwangi sebelum akhirnya kembali ke Bondowoso. Dani Eka, JTV